Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai guys kembali lagi di channel aku laki darat ms hari ini aku bacakan untuk situasi karmik sorry ya karmik gue bacain kamu ya oke bentar aku cari kartuku yang satunya insyaallah ini bisa menarik energi kamu ya karmik dan mohon maaf ketika Allah berikan ini 100% eh 1% 90% aja menjadi nyata semoga ini bisa menjadi tayung sebelum hujannya kamu dan bisa memperbaiki niat kehidupan kamu niat hati kamu ya menjadi lebih baik lagi ya karmik so aku harap ini bisa resionit jangan lupa bantu subscribe, like, comment, share bantu-bantu channel aku berkembang dan usahakan kalian tonton lagi berkali-kali ya karena itu untuk memprogram ya memori sehingga kita bisa belajar dan membawa energi positif dari readingan aku oke bismillah bismillah r-rahm-rahm-rahm-rahm kita lihat situasi karmik bismillah oke situasi karmik alright kemudian ini masih yang zalis tak saj ke patied well karmic alright ten of swords the emperor the justice is a sword the four of cups nine of cups and nine of swords karmic kamu lagi depresi stress kamu bisa berdealing dengan air sign taurus aries ya libra, quarius, gemini and water sign wow ya ini energinya water and air sign lebih dominan oke situasi karmic adanya pembayaran karma dan adanya kejelasan tentang hubungan dengan DM yang mana karmic juga takut sekali dijadikan pilihan oleh maskulin ya aku melihatnya takut banget dijadikan pilihan rasa penyesalan rasa kecewa rasa depression lelah rasa diteror energinya negatif sekali dan banyak musuh ya sejak bersama maskulin ini yang difikirkan oleh karmic dan banyak kegagalan ya tujuan hidupnya dengan maskulin karena rasa penyesalan ya tentang hubungan karmic dengan DM tidak sesuai harapan aku melihatnya dan stres akan doa-doanya karmic selama ini tidak terwujud ya takut lelah gak gak sanggup menghadapi kehidupan nyata mentalitasnya juga terganggu ya karmic bermimpi buruk karena apa yang diharapkan tidak terwujud tidak sesuai harapan banyak pembayaran karma banyak kekecewaan aku melihatnya dan karmic ini lagi pusing nih ya karena gak ada kebahagiaan sebenarnya tapi pura-pura bahagia disini di bottom of the deck ada two of wands oke karmic sebagian sudah menikah dengan maskulin tapi menggantung ya pernikahannya karena aku ngelajah karmic coba untuk memperbaiki masa depannya dia sendiri juga nantinya dan ini kayaknya coba untuk belajar tentang spiritual juga ya karmic kayaknya mencari guru juga karmic karena dia tahu maskulin sebagian sudah ada yang dipecat pekerjaan atau bangkrut makanya dia takut banget takut maskulin mencari seseorang lagi karena maskulin ketika ada masalah selalu jumping up dengan hubungan dengan orang lain lagi karmic gak nyaman sih ya gak nyaman dengan rencananya dia bersama maskulin ditambah lagi takut dijadikan pilihan juga ya gelisah tentang harapan impian karena tidak terwujud kita lihat situasi karmic terwujud 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 selamat menikmati selamat menikmati oh karmik, kamu tuh lagi cari cara nih, agar maskulin tidak kembali dengan feminim oh kamu coba mempertahankan maskulin tidak berjodoh lagi dengan feminim tapi malah ini membuat kamu stress sendiri ya, depression karena ya kamu menghalangi rejeki dan jodoh orang gitu ya disini kamu akan mendengar kabar tentang pengkhianatan tentang musuh ya bagi kamu feminim adalah musuhmu dan kamu akan lelah dari adanya komunikasi yang telat dari maskulin sedangkan maskulin ingin kembali lagi kepada feminim agar lebih stabil lagi kehidupannya ya ingin reconciliation lagi mencari cara untuk bisa meminta maaf ya disini ingin jujur sih maskulin tapi memang gengsinya masih ada aku ngeliat dan disini kamu kecewa ya karena apapun yang sudah kamu jalani apapun yang sudah kamu lakukan berharap ya kamu dijadikan nomor satu oleh maskulin berharap kamu dijadikan yang istimewa oleh maskulin berharap maskulin tidak ada pilihan lain ya kamu gunakan segala cara nih perbaiki doamu terus juga spiritualnya kamu kamu perbaiki tapi tujuan kamu adalah menghalangi maskulin kembali kepada pasangan sahnya ya seseorang yang kamu ambil ya dari hubungan orang lain pernikahan atau mau menikah ujungnya kamu sendiri yang ketakutan akan perjalanan hidupnya kamu dan maskulin karena kamu akan terperangkap dalam hal negatif pikiran negatif terperangkap dalam ketidakbahagiaan stress bahkan juga kamu merasa menjadi korban dari DM ya bahkan kamu menjadi orang yang merasa depression krisis ya ada rasa takut karmik diceraikan ada rasa takut yang sangat besar karmik dikhianati oleh maskulin disini maskulin coba untuk perhatikan sekelilingnya ingin kembali kepada feminim tapi disini memang maskulin lagi depresi juga ya karena keinginannya dia untuk sukses keinginannya dia untuk jujur sama feminim ini belum bisa telaksana ya belum bisa karena masa lalu masih menghampiri mereka ya masa lalu masa lalunya karmik dengan orang dulunya dan juga DM dengan kamu ya jadi memang complicated ya complicated alright kita lihat maskulin maskulin sebenarnya ingin ingin kembali lagi sih tuh ya the page of cups ingin kembali lagi sama feminim sebenarnya tapi masih rasa ketakutan ya tentang kejujuran dan karmik tau maskulin masih memberikan topeng memberikan drama ya dengan karmik ya jadi pura-pura gak ada komunikasi pura-pura gak mantau feminim gitu ya padahal dia mantau tuh ya pura-pura karena maskulin ini tidak mau karmik tau kalau maskulin masih perhatikan feminim wih tuh aku lihat juga apa kartunya jadinya dah apa yang gue pikirin ya Allah maskulin kamu bermimpi kembali dengan feminim memiliki keluarga yang bahagia sakina waradah waromah ya aku ngeliatnya tapi disini banyak sekali ya ujian yang harus kamu jalani tantangan terutama tentang pembayaran karma aku ngeliatnya dan kamu juga dihentui rasa ketakutan mimpi buruk ya tentang kesalahan yang telah kamu perbuat disini kamu coba untuk bisa mencari alasan mencari kebenaran buat kamu sendiri mencari cara untuk bisa union ya mencari cara untuk bisa perbaiki koneksi ini ya karena kamu dihadapi rasa kebosanan dan penyesalan atas karmamu wow seven authenticals oke khusus DM saat ini kamu hanya bisa beranganangan ya hanya bisa berharap hanya bisa menunggu waktu yang tepat untuk union lagi dengan feminim membangun kembali memori indah kamu karena disini kamu tersiksa atas harapan yang sudah kamu bangun tapi ternyata tidak terujud ya semua ya sifat dari kamu ketika kamu sukses kamu memakai topeng dan merasa tidak puas dengan apa yang kamu miliki pada akhirnya kamu berpura-pura ya mengalami suatu masalah dengan pekerjaan pada akhirnya itu terjadi benar pekerjaan kamu bermasalah gini dan aku melihatnya memang maskulin coba untuk bisa mengikuti intuisinya nanti mau kembali ke kamu ya feminim tapi memang membutuhkan kerja keras tenaga pikiran ya dan juga membutuhkan ketekunan dalam pembayaran karma ya semua hanya menunggu waktu maskulin untuk bisa kembali ke kamu sedangkan karmik di sini ya merasa tersiksa stress depression gak nyaman merasa menjadi korban oleh DM dari apa yang sudah dia doakan dari apa yang sudah dia harapkan dari apa yang sudah dia tanamkan untuk memiliki kebahagiaan dengan maskulin yang sempurna tapi ternyata semua hanya angan-angan dan dia stress ya karena apa yang dia tanam tidak terwujud tidak berkembang tidak menghasilkan nah disini aku lihat maskulin justru berniat memperbaiki kesabaran dia memperbaiki sifat selingkuhnya dia tapi memang semua butuh waktu tidak ada yang cepat dan disini dia harus bisa memperbaiki manner yaitu tentang karakter ya aku melihatnya maskulin oke karmik kita lihat ya karmik kalau kita factor your love life is influenced by your religious factor upbringing and spiritual father children honeymoon your love life is being affected by children enjoying enjoy the bliss holiday time together romantic feelings your feelings are real and worth exploring stay optimistic about your love life positive thinking and the faith bring your romance financial issue or factor in your love life right now karmic entah kamu atau dm yang memakai pelet ataupun kalian berbeda agama kayaknya kalian akan mengambil jalan masing-masing ya satu sisi ada yang sebagian meninggalkan sifat childishnya mencoba mencoba bisa mengeksplore kembali jadi kayak pengen bebas lagi ya aku ngeliatnya dan sifat karmic dan juga dm ini masih childish banget ya karena merasa ya chemistry mereka tuh kayak mainan karmic kepengen banget kepengen banget ya energinya seperti dm dan feminim ya tapi ini ada suatu perbedaan entah agama atau ada yang memakai ilmu hitam pelet untuk romantisan ya pada akhirnya ini bermasalah tentang keuangan ya efeknya aku ngeliatnya situasi karmic selamat menikmati karena kayaknya mau berpisah dia nanti sama dm karena ada pengkhianatan lagi ya ada yang bermain bermain ilmu bermain ya serangan gaib dan juga ada yang sabotage dengan sifat childishnya ya karena ingin lari dari perubahan hidup jadi gak mau mengalami sakit yang lebih parah jadi dia lebih duluan meninggalkan hubungan itu dulu karena gak mau merasakan sakitnya ya pada waktu kesalahan dari dia sehingga ya permasalahan ini akan terus berlanjut akan saling menyakiti akan saling melukai karena perpisahan ini akan terjadi juga nantinya ya dan aku ngeliat sehingga setiap berhubungan sehingga setiap berhubungan dia selalu mencari batu loncatan ya setiap hubungan mencari batu loncatan aku ngeliatnya kayak gitu so aku harap ini bisa resyonit buat bacaannya karmik insyaallah ini bisa membantu kamu lebih baik dan menjadi orang baik oke selamat mencari aja